Pemirsa kita awali BBJ hari ini dari aksi penolakan revisi Undang-Undang Penyiaran di Kota Tangerang, Senin Siang, berujung recu. Masa aksi yang terdiri dari jurnalis dan mahasiswa setanggerang raya hampir baku hantam dengan petugas keamanan. Masa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa dan jurnalis setanggerang raya menggelar aksi unjuk rasa penolakan revisi Undang-Undang Penyiaran di depan pusat pemerintahan Kota Tangerang, Senin Siang. Aksi yang diawali dengan mimbar bebas dan teatrikal ini awalnya berlangsung damai. Namun unjuk rasa memanas ketika masa demonstran yang meminta bertemu dengan pimpinan DPRD Kota Tangerang dihalangi oleh petugas keamanan. Kelantaran tak kunjung diberikan izin masuk, masa aksi berupaya menerobos dengan mendobrak pintu menuju gedung DPRD Kota Tangerang. Namun disayangkan tidak ada satupun pimpinan maupun anggota DPRD Kota Tangerang yang berada di tempat. Koordinator aksi Hendrik mengatakan ada empat poin tuntutan aksi yang intinya meminta Dewan untuk menghentikan RUU Penyiaran yang dianggap membungkam kebebasan pers. Masih jurnalis dan mahasiswa gabungan di Tangerang Raya untuk menggelar aksi damai untuk penolakan RUU Penyiaran ini sendiri. Kita menggelar di, lebih tepatnya di gedung DPRD Kota Tangerang. Menurutom, apa sih yang pasal-pasal yang krusial untuk di ini? Ada, kita poinnya ada empat kita. Tuntutan kita ini adalah untuk DPRD untuk menghentikan RUU Penyiaran ini sendiri. Yang kedua, DPRD harus melibatkan kita sebagai pers karena kita agak bergara terdepannya untuk masyarakat kan. Yang ketiga ini adalah kita menuntut ketua DPRD harus menandatangani integritasnya bersama kita untuk pembahasan soal RUU Penyiaran ini. Kita menolak ini semuanya. Rencananya, masa aksi akan melakukan aksi lanjutan hingga Dewan menandatangani fakta integritas untuk membatalkan RUU Penyiaran tersebut.